Intro Menanti PSS kembali menjadi sejatinya PSS Sleman Setelah dikejutkan dengan transfer bintang Brazil Wanderlouis PSS Sleman seolah turun tensi dalam bursa transfer Liga 1 Mereka bongkar skuad di awal musim bebarengan dengan habisnya kontrak seluruh punggawal lawas pada 31 Desember ini Lepas Wanderlouis PSS mengumumkan bergabungnya Dev Mustaina, Supriyadi E.N., Ricky Dwi, Bagus Prasetyuk, Imam Mahmudi, dan paling Anyar Syahroni Pemain-pemain ini boleh dibilang kelas menengah, bukan nama-nama mentereng yang malang melintang di kompetisi Liga 1 Namun menariknya mereka adalah andalan di klub terdahulu yang memiliki jam terbang Dan pengalaman bertanding cukup Sedikit pengecualian memang bagi David Mustaine yang tampaknya harus bekerja keras mengembalikan performa terbaik Setelah lama duduk di Arema Penasihat tim PSS, Rumadi memberikan keluasaan penuh bagi tim pelatih di bawah putu gede untuk merekrut pemain Mereka percaya, olahan putu dengan tim yang Di dalamnya ada Guntur Cahyo, utomo notabene pengampu bakat-bakat muda PSS Akademi Akan menjadi sebuah kolaborasi positif bagi supererja Sinyal ini baik tampaknya bagi PSS yang akan membenahi diri setelah usainya tegar Tagar out dari Sleman fans beberapa waktu ke belakang Saat ini sepertinya perjalanan PSS lebih enteng Menyambut putaran kedua meski dengan squad yang tak lebih mentereng daripada putaran pertama silam Di persekat tegal, putu gede membutuhkan waktu 6 pekan untuk membangun tim yang mampu mendulang 20 poin Di fase grup penyisihan Liga 2 lalu Permainan atraktif persekat sepanjang penyisihan pun menyingkat mata penikmat sepak bola Dan dianggap salah satu terbaik Putu berhasil mengubah stigma saat dia bermain dahulu yang identik dengan permainan keras dan tanpa teknik Ia menjemah menjadi pelatih yang mengelola tim dengan baik merangkum sepak bola indah lewat kerjasama dan tenaga Beranjak ke belakang, PSS pada era tahun 2000-an awal yang menjadi titik emas perdana klub di kasta tertinggi Liga masuk era kepelatihan Almarhum Suharno Daniel Rukito hingga Yudi Suryata Sleman fans begitu hafal bahwa PSS tak pernah membeli pemain-pemain mentereng dan memilih nama-nama kelas menengah untuk diracik dalam tim yang berkelas Nama-nama seperti Almarhum Anton Hermawan Sutaji Maulilis Suhita patah kala itu begitu dicintai publik Sleman Padahal mereka bukan bintang-bintang Liga kala itu Di PSS mereka menemukan lagi second change dan bahkan laku ke klub-klub besar setelah selesai kontrak di Sleman Mereka berkembang di tim dan tangan yang tepat Restasi PSS ketika itu memuncak dan mengagetkan banyak pihak Mereka nyaris juara namun disetop karena infrastruktur yang belum mumpuni untuk pelaju ke Piala AFC Saat ini dengan konsorsium yang sehat dan infrastruktur lebih siap juga tim teknis berbeda PSS Seolah kembali menuju karakter tim seperti era tahun 2000-an awal Menarik menantikan kiprah PSS dengan pelatih baru dan pemain-pemain yang tidak mentereng namun dibutuhkan sesuai porsinya Demikian berita hari ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami Matur Suun